LEDAKAN Ledakan, 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 gelombang demi gelombang serangan mengerikan datang. Mengaum, mengaum, mengaum. Namun, raungan setan yang tak terhitung jumlahnya di depan mereka masih sangat menakutkan. Menyerang, suara perintah datang dari samping. LEDAKAN, 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 suara memekatkan telinga terdengar. Sebuah cangkang berukuran puluhan kilometer terbang ke depan dan membentuk awan jamur di udara di depan mereka. Itu terlihat sangat menakutkan. Namun, binatang iblis itu juga memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Lusinan binatang iblis di depan bahkan bisa menahan serangan peluru artileri. Kecepatan mundur mereka tidak terlalu cepat. Namun, menurut pemboman peluru artileri dan serangan tentara yang tak terhitung jumlahnya di peron, mereka seharusnya dapat mundur dengan aman. Tidak bagus? Adik junior tak terkalahkan. Cepat? Lihat tuan. Dua biji jurang kaisar ilahi tingkat pertama yang terbang keluar dari gua iblis sedang menyerang guru. Pada saat ini, kakak perempuan kedua menunjuk ke arah kekosongan di depannya dengan ekspresi panik dan mengatakan teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan menoleh dan ekspresinya sedikit tenggelam. F-cek? Di mana kartu truf Veluriam mereka? Bukankah Veluriam sangat kuat? Keluarkan kartu trufmu dan harta tertinggi untuk F-cek sekelompok setan ini. Teknik pertempuran tak terkalahkan meraung dengan ekspresi malu. Dia ragu-ragu sejenak dan terbang langsung menuju pusat divisi ketiga ring pertempuran. Saudara muda tak terkalahkan. Ekspresi kakak perempuan kedua berubah saat dia mengikuti dari belakang. Komandan kelompok, cepat, cepat, cepat keluarkan kartu truf kalian dan tinggalkan tempat ini. Jika kalian lebih lambat, komandan grup kalian akan mati. F-cek? Tidak bisakah kalian mundur lebih cepat? Invincible terbang ke tengah dan melihat ke arah komandan kelompok yang menyerang dari jauh. Dia mendesak mereka dengan ekspresi malu. Anda, sekelompok komandan melihat tak terkalahkan terbang dan berteriak, ekspresi mereka jelek saat mereka menatapnya. Tarik dia ke samping, sampah, bagaimana dia bisa memerintah dan menanyai kita. Salah satu komandan melihat situasi di hadapannya dan meraung dengan marah. Kalian berdua, pergilah ke samping dan tunggu, atau kalian bisa melarikan diri dan tidak mengganggu Tuhan kita. Dua prajurit level 9 yang abadi segera menjadi tak terkalahkan, Aura mereka terkunci padanya, seluruh tubuhnya berbau darah. Mereka dengan dingin memperingatkan tak terkalahkan. Sial? Keluarkan kartu trufmu, bantu komandan, atau pergi dengan cepat. Ekspresi tak terkalahkan jelek saat dia mengutuk. Pang, jika kamu tidak tahu apa-apa, jangan membuat masalah di sini. Jika Anda bukan murid dari wakil komandan, kami pasti sudah berurusan dengan Anda sejak lama. Dua prajurit level 9 yang abadi berkata dengan dingin. Kakak tak terkalahkan, jangan gegabuh, Tuhan akan baik-baik saja. Di samping, senior kedua dengan cepat berkata kepadanya. Aku tidak tahu apa-apa, tapi aku tahu kamu liuli sampah. Sial, untungnya aku tanpa malu-malu meminta bos uang dan yang lainnya untuk beberapa barang bagus. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan mengabaikan kakak perempuannya dan menunjuk kedua ahli peringkat 9 Raja Dewa. Huh, cepat bawa orang ini pergi. Jika dia terus menimbulkan masalah, kurung dia. Di samping, beberapa komandan kelompok pertempuran mendengar kata-kata teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan memerintahkan dengan wajah muram. Di belakang mereka, sekelompok tentara juga menyapu dengan wajah dingin. Dalam waktu singkat, seluruh tentara ketiga mengetahui tentang orang yang ceroboh dan pengecut ini. Mereka tidak mengatakan apa-apa di permukaan, tetapi mereka mengutuknya di dalam hati mereka dari waktu ke waktu. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah murid dari wakil komandan dan wakil komandan bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk liuli, mereka pasti sudah memukulinya sejak lama. Bahkan jika dia adalah murid dari kaisar dewa lainnya, dia pasti sudah dipukuli sekarang. Enyah! Dua ahli Raja tingkat 9 ilahi kehilangan kesabaran mereka dan berteriak dengan dingin. Sampah liuli, aku harus melakukannya sendiri. Tak terkalahkan mengangkat jari tengahnya dan melihat ke medan perang. Tubuhnya bergerak dan dia terbang ke depan. Saudara muda yang tak terkalahkan. Kakak perempuan kedua melihat tak terkalahkan terbang ke depan dan wajahnya berubah. Dia berteriak keras. Anak ini mencari kematian. Ketika para prajurit berkaca-kaca di sekitarnya mendengar kata-kata teknik pertempuran yang tak terkalahkan, wajah mereka menjadi sangat gelap. Melihat dia terbang, mereka berkata dengan dingin. Kakak senior, jangan ikuti aku. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Teknik pertempuran tak terkalahkan berkata sambil melambaikan tangannya dan kain merah darah menutupi tubuhnya. Kakek Tianchen, kuharap kamu tidak membohongiku. Dia menepuk tanda terhormat di tubuhnya dan berkata sambil melambaikan tangannya lagi. Auman mengaum. Raungan rendah terdengar dan Longji muncul tepat di sampingnya. Kakak Duan Jin Ming, kamu yang paling jujur. Anda tidak akan berbohong kepada saya. Tak terkalahkan terus berkata sambil melambaikan tangannya dan meriam tetesan air muncul di samping Longji. Persenjataan naga, kendalikan meriam tetesan air dan buka jalan hidup dan mati untuk tuan muda ini. Invincible berdiri di atas kepala persenjataan naga dan memerintahkan dengan keras dengan pikiran. Weng, persenjataan naga melambaikan tangannya dan mengendalikan meriam tetesan air besar ribuan meter. Batu ilahi hukum atribut air yang disiapkan sebelumnya semuanya ditempatkan di dalam. Pergi, lebih dekat dengan tuanku. Tak terkalahkan merahung keras. Berdengung, tubuh mekanik naga bergerak dan langsung terbang menuju langit di depan mereka. Kakak senior, singkirkan adegan aku yang gagah berani dan tak terkalahkan. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan menoleh dan berteriak keras pada kakak perempuan keduanya. Otak orang itu benar-benar bermasalah. Di peron, semua tentara berkata dengan jijik ketika mereka melihat teknik pertempuran yang tak terkalahkan benar-benar terbang di atas saat ini. Di depan mereka ada ratusan juta setan. Jika mereka terbang saat ini, mereka pasti akan diserang oleh setan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya beberapa ribu iblis yang menyerang, dan pria menyebalkan itu bahkan tidak tersisa dengan ampas. Bahkan ahli raja dewa tingkat puncak akan mati jika dia terbang saat ini. Meskipun adik laki-laki saya ini takut mati, dia tidak bodoh. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan raja naga, jadi mungkin dia memiliki beberapa harta. Kakak perempuan kedua tampak sangat malu ketika dia menyaksikan tak terkalahkan dalam pertempuran terbang. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Auman mengaum-mengaum, seperti yang diharapkan, tak terkalahkan dalam pertempuran terbang sekitar 50 juta kilometer jauhnya, setan yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan mereka. Di depan mereka, dua iblis di puncak kerajaan raja yang saleh mengeluarkan raungan marah pada saat yang sama dan menyerangnya secara langsung. Di belakangnya, ratusan ribu yausie juga menyerang. Energi menakutkan benar-benar menutupi langit berbintang. Anak itu mungkin akan mati jika dia tidak lari sekarang. Dengan karakter sampah itu, dia pasti akan segera kabur. Di peron, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa yausie telah melancarkan serangan dan berkata dengan dingin. Beberapa pemimpin kelompok pertempuran juga menyaksikan dengan acuh tak acuh. Beraninya kau menyerangku. Dengan membelakangi istana naga, kekuatan magismu tidak terbatas. Meriam tetesan air, serang. Melihat yausie menyerangnya, kelompok pertempuran yang tak terkalahkan sangat marah dan berteriak keras. Weng! Hualala! Suara tetesan hujan datang dari meriam tetesan air. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sejumlah besar batu dewa elemen air diubah menjadi energi, dan seluruh meriam tetesan air mengeluarkan suara khusus. Suara hujan muncul dari udara tipis. Pada saat berikutnya, tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya langsung menuju pasukan iblis dan penjahat. Mereka menghadapi serangan setan dan penjahat. Papa-papa-papa. Tetesan hujan yang padat menutupi area seluas 500 juta kem. Sangat cepat, tetesan air hujan bertemu dengan serangan dan menembus. Bahkan serangan dari dua raja iblis abadi puncak semuanya meleleh. Tetesan air hujan yang tersisa terus jatuh ke depan. Melolong-melolong-melolong. Melolong-melolong-melolong. Segera, jeritan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar. So-so-so. Sebelum semua binatang iblis bisa bereaksi, meriam tetesan air di depan persenjataan draconik meluncurkan serangan putaran kedua. Tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya terus turun. Kali ini, mereka hanya menyerang dua dewa puncak raja binatang iblis. Auman mengaum-mengaum. Dua puncak dewa raja binatang iblis meraung ketakutan. Saat ini, luka padat muncul di tubuh mereka. Setiap luka telah terkena tetesan hujan. Mereka yang memiliki luka parah pasti akan pingsan jika melihatnya. Dua binatang iblis alam dewa raja puncak mengangkat kepala mereka dan menembakkan aliran api ke arah tetesan hujan. So-so-so. Namun, tetesan hujan yang lebat dan menakutkan menembus api dan terus menutupi binatang iblis itu. Mengaum-mengaum. Ceritan sengsara terdengar. Dua binatang iblis raja dewa tahap puncak yang menjadi fokus meriam tetesan air ditembus oleh tetesan hujan dan kekuatan hidup mereka dengan cepat menghilang. Dalam radius 500 juta kilometer di sekitar dua binatang iblis raja yang saleh tahap puncak, ratusan juta binatang iblis semuanya telah mati. His, senjata yang sangat menakutkan. Orang itu benar-benar memiliki harta karun. Dua binatang abisal raja tingkat tinggi yang saleh terbunuh seketika. Ini, senjata dewa perang ini sangat kuat. Dua putaran serangan ini telah menghancurkan setidaknya ratusan juta binatang iblis. F. Cek. Anak ini benar-benar memiliki harta karun padanya. Apakah wakil komandan resimen yang melindungi nyawanya untuknya? Di platform pertempuran, ketika semua orang melihat adegan ini, keterkejutan muncul di wajah mereka. Senjata seperti itu bisa dianggap sebagai senjata pembunuh yang hebat. Liuli mereka juga memiliki harta karun seperti itu, tetapi mereka hanya bisa mengeluarkannya pada saat kritis. Kakak perempuan kedua juga membuka mulutnya sedikit, matanya bersinar. Ini bukan sesuatu yang Tuhan berikan padanya. Dia pasti mendapatkannya dari istana naga. Dia bergumam. Anak itu akan sial. Dua putaran serangannya telah menarik perhatian Yaoshi. Pasukan Yaoshi akan mengubah target mereka. Ada tujuh atau delapan Yaoshi tingkat Dewa Raja Tahap Puncak yang telah mengunci anak itu. Jika dia tidak kabur, dia akan tamat. Pada saat ini, seruan terdengar dari platform pertempuran. Invincible mengeluarkan meriam tetesan airnya dan membunuh dua binatang iblis Raja Dewa Puncak. Ratusan juta binatang iblis lainnya menarik perhatian seluruh tentara binatang iblis. Di bawah bimbingan tujuh atau delapan binatang iblis Raja Dewa Puncak, seluruh tentara binatang iblis benar-benar menyerang tak terkalahkan. Dengan kata lain, tak terkalahkan harus menghadapi serangan binatang iblis dari seluruh angkatan darat ketiga. Ya Tuhan, sial, senjata naga, terus serang. Sou-sou-sou. Tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya menyerang pasukan Yaoshi. Setelah serangkaian serangan, ratusan juta Yaoshi terbunuh. Namun, Dewa Delapan Puncak Raja Yaoshi melihat kekuatan tetesan hujan dan waspada. Karena itu, dia tidak terluka. Melanjutkan, tak terkalahkan dalam teknik pertempuran terus mengaum keras. Sou-sou-sou. Jangan berhenti, terus serang. Dia berteriak keras. Oh, F-cek. Tidak mungkin, begitu banyak batu dewa tipe air semuanya hilang. Namun, setelah hanya dua putaran serangan, semua batu dewa yang dia kumpulkan telah habis. Ini terlalu banyak, siapa yang mampu menghabiskan begitu banyak. Teknik pertempuran yang tak tertandingi meraung dengan wajah gelap. Dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan meriam tetesan air. Namun, empat putaran serangan dari Water Drop Cannon telah membunuh 500 juta hingga 600 juta yaosie. Kekuatannya yang menakutkan telah ditampilkan. Energi harta tertinggi di tangan anak itu telah habis. Di arena pertempuran, seorang komandan resimen berkata ketika dia melihat teknik pertempuran yang tak tertandingi singkirkan meriam air. Harta karun seperti itu, bisa membunuh begitu banyak yaosi, sudah sangat menakutkan. Seorang komandan resimen di sampingnya berkata. Jika dia tidak melarikan diri, dia akan ditenggelamkan oleh pasukan yaosi. Semua orang di platform pertempuran berkata. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan mengeluarkan meriam tetesan air dan menarik daya tembak yaosi, membuatnya lebih mudah bagi mereka. Semua orang menyaksikan. F. Cek, apakah kamu benar-benar berpikir aku adalah sampah liuli? Tak terkalahkan dalam pertempuran melayang di udara. Ketika dia melihat pasukan yaosie menyerang, dia berteriak keras. Suaranya sangat keras, dan semua prajurit liuli di medan pertempuran mendengarnya dengan jelas. Ini membuat mata mereka menjadi dingin, dan mereka menggertakkan gigi. Namun, banyak orang juga sedikit terkejut. Mungkinkah orang ini memiliki harta karun? Biar ku tunjukkan racun yang kakakku berikan padaku. Aku akan membunuh kalian semua orang menyebalkan. Saat teknik pertarungan tak terkalahkan berbicara, botol jade muncul di tangannya. Dia mengambil seikat botol batu giyok dan menyerahkan beberapa di antaranya ke longsou. Bayi kecil, arahkan ke delapan puncak dewa raja yaosie itu. Bidik sedikit dan botol batu giyok akan meledak di depan mereka. Teknik pertempuran tak terkalahkan berkata sambil memegang botol batu giyok di tangannya. Huh, ini semua racun yang diberikan dua kakak laki-laki kepadaku. Hatiku sakit. Setelah ini, aku harus meminta liuli untuk mengembalikan uangku. Teknik pertempuran tak terkalahkan berkata sambil melambaikan tangannya dan melemparkan botol batu giyok ke arah pasukan iblis di depannya. Senjata naga di bawahnya juga mengarahkan botol batu giyok ke delapan monster iblis tingkat puncak yang saleh dan membuangnya dengan paksa. Kakak senior, filmkan untukku. Anda harus memfilmkannya dengan cara yang keren. Setelah melemparkan teknik pertempuran yang tak terkalahkan, dia segera menoleh dan berkata kepada kakak perempuannya. Kakak perempuan kedua mengerutkan bibirnya. Setelah ragu sejenak, dia mengeluarkan air dan mulai merekam. Apa itu? Itu membuat pria itu begitu percaya diri. Di ring pertarungan, semua orang menoleh dengan heran. Auman mengaum-mengaum, mengaum-mengaum, mengaum-mengaum. Kecepatan Yao Xie sangat cepat. Dalam waktu singkat, dia hanya berjarak sekitar 2000 km dari teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Jarak ini sangat dekat dengan seorang ahli. Peng, peng. Namun, pada saat ini, botol batu giyok yang dilemparkan dengan teknik pertempuran tak terkalahkan dan senjata naga meledak di udara. Di dalam, tetesan cairan hitam ditembakkan ke arah pasukan Yao Xie. Secara khusus, botol batu giyok yang dilempar lengan naga, cairan terang langsung menuju serangan delapan dewa raja puncak jahat dan pergi. Saat berikutnya, terjadi sesuatu yang mengejutkan semua orang. Aduh, 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 aduh. Suara yang mengejutkan surga dan bumi berdering, suara itu dipenuhi dengan ekspresi sedih. Delapan dari spesies abisal raja yang paling kuat, diserang oleh racun, bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Mereka juga mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Tubuh mereka berguling dalam kehampaan seolah-olah mereka disiksa tanpa henti. Segera, tubuh mereka mulai membusuk dan meleleh. Apa yang sedang terjadi? His, lihat, seluruh pasukan iblis tampaknya telah berhenti. Lihatlah delapan binatang iblis di puncak dunia raja yang saleh di depan kita, mereka benar-benar mengaum dengan gila. Tubuh mereka membusuk lagi, seolah-olah mereka akan mati. Ini serangan yang mengerikan, benda apa itu? Itu benar-benar membuat kulit kepala kesemutan. Apa yang pria itu buang? Seluruh tentara binatang iblis sepertinya terinfeksi olehnya. Pada saat ini, semua prajurit berkaca-kaca di ring pertempuran menatap dengan mata terbuka lebar. Mereka agak terkejut ketika mereka melihat ke depan. Delapan binatang iblis tingkat raja yang saleh benar-benar runtuh. Vitalitas mereka dengan cepat menghilang. Miliaran tentara binatang iblis berhenti di kehampaan. Suara yang sangat menyedihkan bisa terdengar tanpa henti. Seluruh pasukan iblis tampaknya telah memasuki neraka, dan mereka mengeluarkan tangisan menyedihkan yang berasal dari jiwa mereka. Semua prajurit merasa kulit kepala mereka mati rasa saat melihat pemandangan ini. Hanya satu miliar dari mereka yang bisa melawan pasukan iblis ini. Namun, benda yang dikeluarkan kit hampir bisa memusnahkan seluruh pasukan iblis. Pasukan iblis di depan mereka mati satu demi satu, dan ratusan juta dari mereka tumbang. Setelah mereka meninggal, tubuh mereka terlihat sangat mengerikan dan menjijikan. Itu seharusnya racun. Lihatlah mayat para demonik bis. Ini adalah racun yang sangat menakutkan. Bahkan ahli kerajaan dewa tingkat puncak akan mati jika mereka menyentuhnya. Betapa menakutkannya. Racun ini seharusnya tidak diberikan kepada bocah ini oleh wakil komandan. Wakil komandan tidak akan memberikan hal berbahaya seperti itu padanya. Di depan platform pertempuran, beberapa komandan berkata dengan mata penuh keterkejutan. Harta karun yang diambil oleh bocah menyebalkan itu semakin menakutkan. Lihat, 4 per 5 dari seluruh pasukan iblis telah mati. Suara kaget datang dari sekeliling, dan semua prajurit menyaksikan dengan bingung. Pria pengecut yang membuat mereka jijik, yang pemalu seperti tikus, dan yang terlihat sedikit tidak tahu malu, hampir menghancurkan seluruh pasukan iblis. Orang harus tahu bahwa bahkan legiun ketiga mereka tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Oh, di kehampaan di bagian paling depan, Kaisar Ilahi Sangsui yang terkepung dan tetua tertinggi keempat juga merasakan situasi di sini. Mereka menyapu pikiran mereka dan mengungkapkan ekspresi heran. Bagus, bagus, bagus. Tak terkalahkan, aku masih bisa bertahan sebentar. Ekspresi gembira muncul di wajah Kaisar Ilahi Sangsui. Dia tahu bahwa muridnya ini pasti mendapatkan sesuatu yang baik dari Istana Naga untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, hal ini sedikit sengit. Bagus, penatua tertinggi keempat juga mengungkapkan senyuman. Begitu para prajurit yakin akan keselamatan mereka, mereka juga bisa melarikan diri. Auman mengaum-mengaum. Namun, pada saat ini, binatang iblis Kaisar Dewa Tiga Peringkat Satu yang mengelilingi Kaisar Dewa Sangsui tiba-tiba menyerang teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Tidak baik, Kaisar Ilahi Sangsui, yang secara pasif bertahan, memiliki perubahan ekspresi yang sangat besar. Dia buru-buru pindah untuk memblokir. Auman mengaum-mengaum. Namun, pada saat ini, dua benih Dewa Kaisar abis peringkat satu lainnya tiba-tiba menjadi ganas dan menerkam ke arahnya. Ekspresi Kaisar Dewa Air Atas ngeri. Tubuhnya tersapu oleh energi. Uh, dia memuntahkan seteguk darah segar. Tak terkalahkan, cepat dan kabur. Kaisar Dewa Air Atas meraung keras. Wajahnya mengungkapkan ekspresi cemas. Auman mengaum-mengaum. Iblis-iblis Kaisar Dewa Peringkat Satu yang berukuran sekitar 5.000 meter dan tampak seperti belalang yang menatap teknik pertempuran tak terkalahkan di depannya. Sosoknya melintas saat dia menyerang dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Tidak bagus, kejahatan Iblis Kaisar Dewa mengincar bocah itu. Oh tidak, dia telah dikunci ke suatu ruang oleh Kaisar Dewa. Bahkan jika dia ingin kembali ke negara Tuhannya sendiri, dia tidak akan bisa melakukannya. Ini sudah berakhir. Sayang sekali anak itu sudah habis. Meskipun menjijikkan, dia melakukannya dengan indah barusan. Di platform pertempuran, ekspresi para prajurit berubah secara drastis ketika mereka melihat binatang Iblis Kaisar Ilahi Peringkat Satu menyerang teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Terlalu mudah bagi Kaisar Ilahi untuk membunuh seorang ahli Raja Ilahi. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. F. Cak. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan merasakan bahwa dia diselimuti oleh teror yang hebat. Tubuhnya gemetar saat dia mengutuk. Dengan lambayan tangannya, dia menyimpan senjata naga itu ke dalam cincin interspatialnya. Sebelum dia bisa mengeluarkan harta karun untuk membela diri, dia melihat cakar besar jatuh ke arah kepalanya. Tolong berkati aku. Kecepatan yang mengerikan seperti itu tidak memungkinkan teknik pertempuran yang tak tertandingi untuk bereaksi. Dia hanya bisa berdiri di sana dalam keadaan linglung. Ini sudah berakhir. Ketika kakak perempuan kedua melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi pucat dan dia buru-buru menutup matanya. Di arena pertempuran, semua prajurit sedikit mengernyit. Mereka saling memandang dan mendesah dalam hati mereka. Ledakan, suara tabrakan yang mengerikan terdengar. Sosok tak terkalahkan dalam teknik pertempuran dikirim terbang puluhan kilometer ke belakang. Namun, tidak ada luka sama sekali di tubuhnya. Pada saat ini, tanda terhormat di tubuhnya memancarkan cahaya berwarna merah darah. Di belakangnya, ada bayangan merah darah berukuran sekitar 10.000 meter yang menyelimutinya. Hahaha, kamu memang kuat. Gaga-gaga, melihat tidak ada luka di tubuhnya dan merasakan hantu agung yang mengelilinginya. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat. Orang menyebalkan kecil, kamu masih berani menyerang tuan muda ini. Apakah kamu tidak melihat siapa yang melindungi tuan muda ini? Teknik pertempuran yang tak terkalahkan melayang di kehampaan dan mengarahkan jari tengahnya ke tingkat pertama yang seperti belalang, Dewa Kaisar Yaw Sye saat dia meraung dengan jijik. Ini, ini adalah harta karun sejati yang defensif. Itu benar-benar bisa menahan serangan di tingkat Kaisar Dewa. Sial, berapa banyak harta yang dimiliki orang itu. Dia benar-benar memiliki harta yang begitu nyata. Di depan platform pertempuran, kelompok pemimpin kelompok pertempuran mau tidak mau mengutuk ketika mereka melihat adegan ini. Mereka berteriak kaget. Itu adalah senjata Dewa Meriam elemen air yang sangat kuat dengan racun yang sangat menakutkan. Dan sekarang, dia telah mengeluarkan harta pelindung yang bisa bertahan dari serangan Kaisar Ilahi. Seluruh tubuh orang ini dipenuhi dengan harta. Ini terlalu mengagumkan. Orang ini memiliki begitu banyak harta. Semua tentara yang berkaca-kaca menghela nafas dalam hati mereka. Auman mengaum-mengaum. Namun, pada saat ini, Yao Xie, Kaisar Ilahi tingkat pertama yang seperti belalang, melihat bahwa teknik pertempurannya tidak terluka. Tatapannya yang haus darah menatap sosok ilusi yang menyelimutinya. Ekspresi sinis muncul di wajahnya. Tubuhnya bergerak sekali lagi, dan dia menerkam ke arah teknik pertarungan yang tak terkalahkan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku mudah diganggu? Teknik pertempuran yang tak terkalahkan mengungkapkan ekspresi marah ketika dia melihat binatang iblis itu menyerangnya sekali lagi. Dengan gerakan telapak tangannya, labu pembunuh abadi yang gemilang muncul di tangannya. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengeluarkan penutup labu itu, dan dengan pikiran. Banyak pedang pembunuh abadi tipe hukum atribut angin menyerang Kaisar Langit Peringkat 1 di depannya dengan kecepatan yang mengerikan. Setengah dari pedang pembunuh abadi atribut angin yang telah terkumpul selama dua tahun terbang keluar. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat pedang pembunuh abadi muncul, Kaisar Langit Peringkat 1 merasakan ancaman kematian. Ekspresi ketakutan muncul di matanya. Dia ingin berhenti dan melarikan diri. Namun, jarak antara mereka terlalu dekat. Pedang pembunuh abadi terlalu cepat. So, 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 so. 13 pedang pembunuh abadi langsung menutupi area tersebut. Setiap pedang pembunuh abadi bisa melepaskan kekuatan ofensif dari Kaisar Dewa Peringkat 1. Ini setara dengan 13 Dewa Kaisar yang menyerang pada saat bersamaan. Dan ini sebelum Kaisar Dewa Peringkat 1 bisa bereaksi. Pupupu. Pada saat berikutnya, 13 pedang pembunuh abadi menembus tubuhnya. Ao, ceritan menyakitkan datang dari mulut Kaisar Iblis Peringkat 1. Kekuatan hidupnya memudar dengan kecepatan yang mengerikan, dan tubuhnya perlahan jatuh. Kaisar Iblis Peringkat 1 telah jatuh. Ketika tak terkalahkan dalam pertempuran melihat pemandangan ini, jantungnya berdegup kencang. Dia mengerutkan bibirnya dan sedikit mengangkat kepalanya. Kamu mencari kematian. Dengan siapa Anda ingin mengacau? Anda ingin main-main dengan saya? Dia pura-pura tenang, meneguk, tertegun. Para prajurit dari pasukan ketiga yang berkaca-kaca semuanya tercengang. Di panggung pertempuran, semua orang menatap kosong pada Kaisar Langit Iblis Peringkat 1 yang tak bernyawa yang jatuh ke bawah. Bunuh instan, Kaisar Langit Peringkat 1 Iblis langsung terbunuh. Melihat pemandangan ini, semua orang linglung saat mereka menatap kosong pada sosok di depan mereka. Orang itu, yang menurut mereka sedikit menyebalkan dan sedikit pengecut, sebenarnya telah membunuh Kaisar Dewa Iblis dalam sekejap. Sosok merah darah itu menyelimuti tubuhnya dan memegang labu yang megah di tangannya. Dia dengan sombong mengangkat kepalanya dan melayang di udara. Pedang terbang-terbang keluar dari labu barusan dan langsung membunuh Kaisar Dewa Iblis Peringkat 1. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Harta macam apa yang ada di tangannya? Dia benar-benar membunuh Dewa Kaisar Yaw Sye dalam sekejap. Ini terlalu menakutkan. Sial? Bagaimana orang ini bisa memiliki begitu banyak harta tertinggi padanya? Dia membunuh Kaisar Dewa Peringkat 1 dalam sekejap. Harta macam apa ini? Sulit bahkan bagi Kaisar Dewa biasa untuk memiliki harta karun seperti itu. Bagaimana orang itu bisa memiliki begitu banyak harta karun tertinggi? Berapa banyak keberuntungan yang dimiliki orang ini untuk mendapatkan harta karun seperti itu? Tidak mungkin Wakil Komandan memberikannya, kan? Bahkan Wakil Komandan tidak memiliki harta karun tertinggi. Segera, platform pertempuran meletus menjadi diskusi yang mengejutkan. Mata mereka terbakar dengan semangat saat mereka menatap teknik pertempuran yang tak terkalahkan dengan tak percaya. Masing-masing dan setiap harta yang sangat kuat membuat mereka agak tidak bisa mempercayainya. Bahkan Kaisar Ilahi mereka yang berkaca-kaca tidak dapat mengambil begitu banyak harta tertinggi. Namun, orang itu semakin kuat dan kuat satu demi satu. Itu hanya menantang surga. Adik laki-laki yang tak terkalahkan sebenarnya telah mendapatkan begitu banyak harta dari Istana Naga. Kakak perempuan kedua melihat teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan bergumam. Matanya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Senjata Ilahi di tangan adik laki-lakinya bisa langsung membunuh tuan mereka. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Dalam kehampaan di depan, Dewa Kaisar Sangsui merasakan situasi di sini dan tertegun. Kemudian, dia tidak bisa menahan tawa keras. Dia tidak menyangka muridnya yang jahat bisa mendapatkan begitu banyak harta yang menakutkan dari Istana Naga. Sekarang, lima Dewa Tingkat Pertama Kaisar Yausie telah terbunuh seketika oleh teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Hanya ada empat yang tersisa. Jika ada empat, akan sulit untuk mengancam nyawanya dan penatua keempat tertinggi agung. Hehehe, saya sudah mengatakan bahwa saya tinggal di sini untuk melindungi Anda, tuan, namun Anda masih tidak percaya padaku. HMPH, aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya teknik pertarunganku yang tak terkalahkan. Ketika teknik pertempuran yang tak terkalahkan mendengar kata-kata dari Kaisar Ilahi Sangsui, dia mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Saat dia berbicara, seruling lain muncul di tangannya. Seruling Giok Kuning Tanah Pada pembukaan seruling Giok, ada sebuah aray. Ini diatur oleh Heaven Aray. Seruling Giok adalah atribut bumi. Berbicara secara logis, itu tidak boleh digunakan ketika seseorang tidak terkalahkan dalam pertempuran. Namun, Heaven Aray telah mengatur sebuah aray di atasnya. Selama aray diaktifkan, itu bisa langsung digunakan. Selain itu, dengan peningkatan kekuatan aray surga, itu telah meninggalkan jejak energinya sendiri pada aray. Bahkan jika seseorang bukan Master Aray, mereka masih bisa mengaktifkan aray ini. Bas-bas-bas. Dia mengaktifkan formasi pada seruling Giok, dan serangkaian suara unik datang dari dalam. Di kehampaan sekitarnya, energi non-elemen mulai berkumpul di depannya. Harta macam apa ini? Lihatlah seruling batu Giok di tangannya. Aura misterius dan gemilang itu, sepertinya tidak kalah dengan labu itu. Di platform pertempuran, ketika semua tentara Liuli melihat seruling batu Giok yang tak terkalahkan, ekspresi mereka berubah sekali lagi. Apakah orang ini masih memiliki harta karun tertinggi? Semua tentara Liuli melebarkan mata mereka. Auman mengaum-mengaum. Pada saat ini, tak terkalahkan dalam pertempuran secara alami tidak akan mengecewakan mereka. Raungan teredam terdengar. Di kehampaan di depan mereka, sejumlah besar hukum unsur bumi terkondensasi menjadi makhluk besar. Di tubuh makhluk itu, aura milik kaisar dewa tersebar di sekitarnya. Pada saat berikutnya, makhluk hukum unsur bumi itu menyerbu ke arah dewa peringkat satu kaisar binatang iblis di depan dewa kaisar sang sui. Mendesis, melihat pemandangan ini, semua orang menarik nafas dalam-dalam, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Apakah ini FCK? Apakah Gai itu harta karun? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak harta? Makhluk kaisar dewa peringkat satu. Seruling batu giyok itu benar-benar memanggil makhluk berelemen bumi kaisar dewa peringkat satu. Ini, ini adalah harta dunia. Hahaha, berjuanglah untukku. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan mengandalkan perlindungan tanda teladannya. Dengan lambayan tangannya, dia meraung keras dan terbang menuju tuannya. Auman mengaum. Kecepatan makhluk hukum unsur bumi itu sangat menakutkan. Dengan sangat cepat, ia tiba di samping kaisar dewa sang sui dan mulai bertarung dengan kaisar dewa iblis. Ini, dewa sang sui kaisar mengerutkan bibirnya saat melihat pemandangan ini. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Muridnya ini sebenarnya telah memperoleh begitu banyak harta tertinggi dari istana naga. Mengaum, mengaum, mengaum. Dua kaisar dewa iblis yang mengelilingi kaisar dewa sang sui meraung marah. Mereka melambaikan ekor besar mereka dan menyapu ke arah kaisar dewa sang sui dan makhluk unsur bumi. Tuan, jepit satu dan aku akan membunuh yang lain. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan meraung keras. Baiklah, tubuh kaisar dewa sang sui bergetar saat kegembiraan muncul di matanya. Dia langsung meraung keras. Kartu truf muridnya belum berakhir. Boom, boom, boom. Dalam situasi satu lawan satu, kaisar dewa sang sui tidak takut pada kaisar dewa iblis di depannya. Dia memiliki pot batu giok di tangannya. Dengan lambayan tangannya, sejumlah besar hukum unsur air terbang keluar dari pot batu giok. Hukum elemen air diringkas menjadi berbagai senjata dan menyerang kaisar dewa iblis. Untuk sesaat, kaisar dewa iblis benar-benar ditekan oleh dewa kaisar sang sui. He he, teknik pertempuran yang tak terkalahkan datang ke depan dan membelai labu pembunuh abadi di tangannya. Wajahnya penuh kebanggaan. Tuan, perhatikan, teknik pertempuran yang tak terkalahkan meraung dan tutup kalabas dibuka. Kalian semua, keluar, dengan lambayan tangannya, pedang pembunuh abadi, selain pedang pembunuh abadi tipe angin yang dapat mengancam dewa langit tahap pertama, juga memiliki atribut tipe api, tipe guntur, dan tipe kayu, bagaimanapun, ketiga atribut ini hanya dapat mengancam langit tahap puncak. Namun, mereka tidak dapat menahan jumlah besar dari ketiga atribut ini. Ketiga atribut ini ditambahkan hingga total 70 hingga 80. Menyerang, sou, sou, sou. Dengan pikiran, semua pedang pembunuh abadi terbang menuju kaisar dewa iblis di depannya. Pedang yang tajam, pedang yang menakutkan. Setelah merasakan ketajaman pedang pembunuh abadi, murid-murid kaisar dewa iblis mengerut sedikit. Dia mengangkat pot batu giok di tangannya, dan tali air terbang keluar dari dalam, mengikat kaisar dewa iblis. Suara mendesing, suara mendesing, mengaum, mengaum, mengaum. Kaisar dewa iblis jahat juga merasakan bahaya yang kuat. Ekspresi ketakutan muncul di matanya, dan dia ingin melarikan diri ke kejauhan. Namun, dengan penghalang kaisar dewa sang sui, serta hampir 100 pedang pembunuh abadi, mereka menyerang dengan kecepatan yang mengerikan. Kaisar dewa iblis jahat hanya berhasil menghindari setengah dari pedang pembunuh abadi. Mengaum, mengaum. Ceritan terdengar lagi. Hahaha, membunuh dewa kaisar seperti membunuh seekor guk-guk. Suara tak terkalahkan dan arogan terdengar lagi. Membunuh kaisar dewa seperti membunuh seekor guk-guk. Melihat kekuatan hidup kaisar dewa jahat lainnya dengan cepat menghilang, tubuh semua orang bergetar. Dalam waktu singkat, dua setan jahat kaisar dewa peringkat satu terbunuh oleh teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Ini adalah kaisar dewa, dan bahkan di wilayah berlapis kaca, dia masih seorang kaisar dewa yang berdiri tegak dan perkasa. Namun, ketika kata-kata ini keluar dari mulut ahli raja dewa tingkat delapan, itu terdengar sangat aneh. Namun nyatanya, orang sombong itu telah membunuh dua dewa kaisar Veypantom. Dan dia telah membunuh mereka dalam sekejap. Meskipun dia mengandalkan harta tertinggi. Mampu mengambil harta tertinggi adalah kemampuannya sendiri. Mengaum, 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 mengaum. Di samping, Veypantom S. God Emperor, yang bertarung dengan makhluk nomologis elemen bumi, meraung ketakutan ketika dia melihat rekannya mati. Di sisi lain, dua mata kaisar dewa iblis lainnya menyapu, dipenuhi rasa takut. Mereka mengeluarkan raungan rendah serempak, saling memandang, dan berhenti menyerang. Auman mengaum-mengaum. Tiga dewa iblis kaisar dengan cepat mundur, mengeluarkan raungan kengganan. Tingkat kaisar dewa iblis sudah memiliki kecerdasan mereka sendiri. Melihat kedua rekan mereka terbunuh, mereka agak ketakutan. Mereka segera mundur. Bagus. Green Mountain, saya tidak menyangka murid Anda memiliki begitu banyak harta berharga. Pada saat ini, tetua keempat tertinggi terbang dari samping. Dia menilai metode pertarungan yang tak terkalahkan dengan ekspresi terkejut, hatinya bergetar. Sebagai komandan platform pertempuran, dia secara alami sangat jelas tentang beberapa hal yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Beberapa bawahannya bahkan melaporkan kepadanya apakah mereka harus mengusir anak ini. Karena Green Mountain telah kembali selama krisis Ubin Kaca, dia secara alami harus memberi wajah pada gunung hijau dan membiarkan anak ini melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan memiliki begitu banyak kartu truf yang kuat dan menakutkan, meskipun dia mengira dia adalah murid Green Mountain yang buruk. Senjata-senjata itu bisa membunuhnya seketika. Hahaha, tidak perlu sopan seperti itu. Guru, bagaimana menurutmu? Saya mengatakan bahwa saya tidak pergi karena saya takut Anda akan mati kali ini. Sekarang, huh, metode pertempuran yang tak terkalahkan mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan bangga. Huh, melihat metode pertempuran yang tak terkalahkan begitu arogan di depannya, wajah Kaisar Dewa Sang Sui menjadi hitam. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang ke sisi metode pertempuran yang tak terkalahkan. Pa, dia menggerakkan telapak tangannya dan langsung menahan bagian belakang leher teknik pertarungan yang tak terkalahkan. Aku pikir kamu sedikit sombong. Apakah kamu mendapatkan banyak hal baik dari Istana Naga kali ini? Saat Kaisar Ilahi Sang Sui berbicara, dia menggendongnya dan terbang menuju arena pertempuran. Penatua tertinggi keempat mengikutinya dengan rasa ingin tahu. Uhuk, Uhuk, Tuan, saya meminta Bos Wang dan lelaki tua dari arah surgawi untuk mengambil semua harta yang mereka dapatkan kali ini. Sekarang, pada dasarnya mereka semua telah habis. Saya datang ke sini untuk menyelamatkan hidup saya. Jika saya tidak melihat bahwa Anda dalam bahaya, saya tidak akan membawa mereka keluar. Tak terkalahkan berkata dengan wajah gelap. Guru, aku juru selamatmu sekarang. Dia berteriak keras. H.M.P.H. Nak, kulihat sayapmu sudah tumbuh. Anda sekarang dapat memegang tiga atau empat harta tertinggi. Apakah Anda ingin terbang ke langit? Ekspresi Kaisar Dewa Sang Sui berubah menjadi lebih gelap ketika dia mendengar dia mengatakan bahwa dia adalah penyelamatnya. Dengan lambayan tangannya, dia melemparkan harta karun itu ke tanah ring pertarungan. Peng, kekuatan yang kuat segera menyebabkannya mendarat di geladak ring pertempuran. Ah, Tuhan, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Saya memohon kepada kakek dan nenek untuk mendapatkan harta ini. Kata teknik pertempuran tak terkalahkan dengan wajah penuh kesedihan. Saudara muda tak terkalahkan. Kakak kedua melihat teknik pertempuran tak terkalahkan yang terlempar dan segera berjalan untuk membantunya berdiri. Batuk-batuk, kakak senior, apakah kamu merekam adegan di mana teknik pertempuran yang tak terkalahkan dengan mudah membunuh Kaisar Dewa tadi? Teknik pertempuran yang tak terkalahkan menghilangkan bekas luka di tubuhnya dan buru-buru bertanya kepada kakak perempuannya. Jangan khawatir, ini sudah direkam. Kakak perempuan kedua berkata tanpa berkata-kata. Itu bagus, itu bagus. Untungnya, pahlawanku yang tak terkalahkan membunuh Dewa Kaisar seolah-olah dia sedang membunuh seekor guk-guk. Kalau tidak, dia akan menderita kerugian besar kali ini. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum. Di platform pertempuran di sekitarnya, ketika semua orang mendengar kata-kata teknik pertempuran yang tak terkalahkan, sudut mulut mereka berkedut. Namun, melihat orang yang ceroboh itu, semua orang dipenuhi rasa takut. Orang ini telah membunuh dua raja dewa jahat, dan itu adalah rekor pertempuran nyata. King Shan, muridmu benar-benar memiliki banyak harta. Dia sangat luar biasa. Melihat bahwa metode pertempurannya tidak terkalahkan, tetua tertinggi keempat menghela nafas sedikit pada Kaisar Ilahi Sangsui. He he, meskipun murid nakalku nakal, dia juga cukup menyenangkan. Sepuluh tahun yang lalu, dia mengenal Raja Naga dari Istana Naga. Semua harta ini diperoleh dari Raja Naga. Kaisar Ilahi Sangsui berkata sambil tersenyum. Meskipun dia tidak suka mendengarkan kata-kata muridnya yang jahat, jika bukan karena anak ini hari ini, dia akan benar-benar dalam bahaya. Raja Naga, Raja Naga dari Istana Naga. Penatua tertinggi keempat mengungkapkan ekspresi terkejut. Ya, kalau tidak, bagaimana anak ini bisa mendapatkan begitu banyak harta? Bahkan jika dia mendapatkannya, dia tidak akan bisa menggunakannya. Kaisar Ilahi Sangsui berkata sambil tersenyum. Tuan, saya meminjam harta ini dan saya harus mengembalikannya. Selain itu, pedang pembunuh abadi di Kalabash pembunuh abadi telah habis digunakan. Saya tidak punya kartu truf yang tersisa. Saya pikir kita harus mundur. Mengapa kita tidak kembali ke wilayah Celestial Magus di Imperial Star Domain? Kita bisa pergi ke delapan kesunyian dan enam keharmonisan. Paling tidak, dengan Bos Wang di sekitar dan Istana Naga di sekitar, itu tidak akan terlalu berbahaya. Teknik pertempuran tak terkalahkan berkata kepada tuannya. Tampaknya Istana Naga benar-benar sangat, sangat kuat. Penatua tertinggi keempat melirik harta tertinggi di tangan teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan berkata perlahan. Tentu saja, teknik pertempuran tak terkalahkan menjawab. Keempat, Anda baru saja mengirimkan panggilan untuk meminta bantuan. Bagaimana sekarang? Kami baru saja menyingkirkan Kaisar Dewa Iblis dari pihak kami. Pada saat ini, sejumlah besar sosok terbang dari platform pertempuran di sekitarnya. Melihat bahwa mereka semua baik-baik saja, para Kaisar Ilahi yang berkaca-kaca menghela nafas lega. He he, barusan sangat berbahaya. Namun, berkat murid-murid Green Mountain yang membunuh dua Kaisar Dewa Iblis, krisis kami berkurang. Kalau tidak, akan sulit untuk mengatakannya. Penatua tertinggi keempat memandangi para raja yang saleh dan berkata sambil tersenyum. Apa, murid Green Mountain membunuh dua Kaisar Dewa Iblis? Apa yang telah terjadi? Sepuluh Raja Dewa sedikit tercengang dan bertanya dengan heran. Itu adalah muridku yang meminjam harta tertinggi untuk membunuh dua Kaisar Dewa Iblis. Dewa Kaisar Sang Sui menjelaskan dari samping. Harta karun tertinggi. Para raja yang saleh terkejut ketika mereka melihat teknik pertempuran yang tak terkalahkan. He he, salam, senior. Tak terkalahkan dalam teknik bertarung menyapa mereka dengan senyuman ketika dia melihat tatapan semua orang padanya. Murid Green Mountain memiliki hubungan yang baik dengan istana naga. Dia meminjam banyak harta tertinggi yang kuat dari sana sebelum dia datang. Dia juga meminjam harta untuk membunuh lebih dari setengah pasukan iblis kita. Penatua tertinggi keempat mengalihkan pandangannya ke kekosongan di depannya dan berkata kepada Kaisar Surgawi. Istana naga. Mendengar perkataan Penatua tertinggi keempat, yang lainnya juga terkejut. Bagus kalau kamu dan King Shan baik-baik saja. Ayo pergi ke ruang rapat untuk membahas hal-hal berikut. Penatua terkemuka berkata kepada mereka setelah melirik teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Ini Penatua tertinggi pertama. Para raja yang saleh mengangguk. Kamu dan kakak perempuanmu tinggal di sini. Ini adalah mayat dari dua raja yang saleh. Ketika Anda kembali ke istana naga dan memberikannya kepada raja naga, itu dapat dianggap sebagai imbalan karena telah meminjamkan begitu banyak harta kepada Anda. Raja yang saleh sangsui melemparkan teknik pertempuran tak terkalahkan sebuah cincin interspatial dan kemudian terbang menuju pusat dengan penatua tertinggi pertama dan yang lainnya. Mayat raja yang saleh yausie seharusnya sangat berguna bagi istana naga. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan mengambil cincin interspatial dan bergumam saat dia menyimpannya. Kakak senior, kakak senior, izinkan saya melihat pemandangan yang Anda tangkap. Saya ingin melihat betapa beraninya saya. Dia berkata kepada kakak perempuan kedua. Nih nih. Kakak perempuan kedua tanpa berkata-kata membuka airnya dan menyerahkannya kepadanya. He he. Wow, ini sangat keren. Ini sangat keren. Dia membunuh kaisar dewa iblis peringkat satu dengan lambayan tangannya. Segera, seruan dari teknik pertempuran tak terkalahkan datang dari samping. Di samping, wajah sekelompok tentara yang berkaca-kaca menjadi hitam ketika mereka mendengar ini. Otak orang ini memang tidak normal. Semuanya, siapa di antara kalian yang tidak menggunakan air? Hubungkan ke air domain glaze Anda. Tidak lama kemudian, teknik pertempuran yang tak terkalahkan tiba-tiba bertanya kepada para prajurit di samping. Hmm, saya punya satu di sini, saya akan memberikannya kepada Anda. Pakar di depan ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan air baru dari cincin interspatialnya dan melemparkannya ke arahnya. Meskipun pada awalnya mereka membenci pria ini, setelah dia membantu mereka menyelesaikan krisis besar, mereka masih sangat berterima kasih. Meskipun otak orang ini tampaknya tidak baik, terima kasih-terima kasih. Teknik pertarungan yang tak tertandingi mengeluarkan otak dari domain kaca dan sudut mulutnya meringkuk. Dimanapun teknik bertarungku yang tak tertandingi pergi, aku pasti akan meninggalkan legendaku. Gumamnya, koma, kali ini, kami kalah lagi. Jumlah korban telah melebihi seratus juta. Pada saat yang sama, di ruang pertemuan di tengah platform pertempuran, tiga belas Dewa Kaisar sedang duduk di dalamnya. Di tengah ada tiga lelaki tua. Mereka semua berada di peringkat kedua kekosongan Kerajaan Dewa Kaisar. Namun, pada saat ini, ekspresi mereka sangat jelek. Retret kali ini mewakili wilayah domain kaca, yang ditempati oleh Yao Sye. Apalagi, sampai kapan mereka akan mundur? Kemana mereka akan mundur? Saat ini, dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa melawan monster wilayah Cimei. Bagaimana situasi di Machine Emperor domain? Jika kita mengumpulkan semua Kaisar Dewa dari domain kaca kita, seharusnya tidak sulit untuk menolak domain Cimei. Dewa Kaisar Sang Sui berkata dengan cemberut. Tidak lama setelah dia kembali, dia mengalami krisis. Jika dia masih mengandalkan mereka, dia bahkan mungkin mati jika dia tidak hati-hati. Itu terlalu berbahaya. Perlombaan robot dari wilayah Kekaisaran Mesin telah mengumpulkan sejumlah besar kapal perang luar angkasa dan ahli dari wilayah Kekaisaran Mesin. Bahkan pencipta wilayah Mesin Imperial telah muncul di sana sebelumnya. Kaisar Dewa dari domain kaca kita harus bertindak sebagai pencegah di perbatasan. Bahkan tuan domain kami tidak berani pergi secara langsung. Setelah domain Lord pergi, jika pencipta memimpin pasukan mesin wilayah Kekaisaran untuk menyerang, kerugian yang akan ditimbulkannya akan sepuluh kali lebih besar daripada yang berasal dari wilayah Cimei. Penatua Agung-Agung berkata dengan ekspresi canggung. Jika bukan karena orang menyebalkan dari wilayah Kekaisaran Mekanik, wilayah kaca kami tidak akan begitu pasif. Seorang Kaisar Dewa menamparkan meja dengan amarah. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Jika kami tidak mengirim ahli, kami tidak akan dapat menahan mereka. Dewa Kaisar Sangsui bertanya lagi dengan ekspresi muram. Tuan domain kami ingin bernegosiasi dengan pencipta, saya tidak tahu. Seorang Kaisar Dewa di tengah berkata, saat ini, air di tubuhnya bergetar. Oh, ketika dia membuka air dan melihat informasi di dalamnya, wajahnya tenggelam. Apa yang salah? Penatua Tertinggi Agung dan yang lainnya merasakan hati mereka menegang dan segera bertanya. Sang pencipta telah muncul di perbatasan. Dia ingin kita mengeluarkan 10.000 meter kubik batu dua warna berlapis kaca dan 5 potong batu lima warna berlapis kaca. Selain itu, dia menginginkan 100 miliar ton batu dewa lagi. Kaisar Dewa di tengah berkata dengan ekspresi jelek yang tidak normal. Apa, bagaimana ini mungkin, jika kita memberikan begitu banyak batu berlapis dua warna ke domain Kaisar mesin mereka, kekuatan domain Kaisar mesin mereka akan sangat meningkat. Pada saat itu, kami akan sepenuhnya mendukung musuh. Kaisar Dewa meraung dengan ekspresi jelek. Tuan domain kami tidak setuju. Kami tidak dapat menyetujui kondisi seperti itu. Begitu mereka menyerap sumber daya ini, mereka akan mampu menciptakan pasukan yang lebih menakutkan. Pada saat itu, domain VLURIYAM kami tidak akan cocok dengan mereka. Dan dengan ambisi dan agresivitas pencipta, tidak hanya domain Veluriam kita yang akan menderita, seluruh langit berbintang yang gemilang akan menderita. Kaisar Dewa berkata dengan ekspresi malu. Mekanisme dari wilayah kekaisaran mekanik adalah musuh manusia. Mereka menggunakan ahli manusia sebagai objek penelitian untuk menciptakan pasukan bio manusia. Mereka menggunakan sumber daya di domain manusia sebagai motivasi untuk membuat kapal perang luar angkasa. Jika domain Gleis mereka setuju kali ini, tidak akan lama lagi wilayah kekaisaran mekanik dapat menggunakan sumber daya ini untuk menyerang domain Gleis mereka. Kemudian, itu akan menjadi bencana yang sebenarnya. Menurut penyelidikan kami, pusat wilayah kekaisaran mekanik sedang memobilisasi armada yang lebih besar dan pasukan robot untuk mempersiapkan pasukan untuk menekan perbatasan. Dewa Kaisar melanjutkan, ekspresinya berubah. Apakah Tuan Domain memiliki instruksi? Grand Supreme Elder bersandar di kursinya dan bertanya dengan suara yang dalam. Ada satu. Minta bantuan dari domain lain. Kaisar Ilahi berkata, Tuan Domain telah menghubungi wilayah suci. Saya ingin tahu apakah wilayah suci telah setuju. Sekarang, tujuh wilayah langit berbintang dan delapan desolate dan enam harmoni telah dihancurkan oleh istana naga. Kami tidak tahu kemana orang-orang dari delapan tempat terpencil itu melarikan diri. Hukuman surga wilayah langit kuno sedang dalam kekacauan. Tidak mungkin bagi mereka untuk datang dan membantu kami. Wilayah suci tidak lemah, tetapi mereka tidak memiliki banyak kaisar dewa. Jika wilayah suci setuju, kita seharusnya bisa menahan mereka. Namun, akan berbeda jika istana naga bersedia membantu kita. Penatua tertinggi pertama berkata, beberapa orang di domain lain mengatakan bahwa istana naga lebih kuat dari liuli kita. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Seorang kaisar ilahi berkata dengan bingung. Benar atau tidak, istana naga memiliki sembilan naga suci dan mereka dapat menyapu seluruh wilayah. Kekuatan mereka jelas tidak lemah. Selain itu, harta tertinggi yang ditampilkan oleh murid King Shan barusan sudah cukup untuk membuktikan kekuatan istana naga. Tetua tertinggi keempat berkata, King Shan, kamu pernah ke istana naga dan memiliki pemahaman tentang istana naga. Seperti apa kekuatan mereka? Penatua tertinggi pertama bertanya kepada kaisar ilahi Sang Sui. Aku tidak tahu seberapa kuat istana naga itu. Saya telah melihat raja naga membunuh dua kaisar ilahi peringkat satu dengan satu gerakan. Istana naga memang memiliki naga suci, dan ada kemungkinan 80% bahwa itu adalah naga ilahi yang legendaris. Hal yang paling menakutkan adalah istana naga baru berada di bidang bintang kekaisaran selama 10 tahun. Kalian mungkin tidak percaya. 10 tahun yang lalu, muridku yang jahat mengenal raja naga. Pada saat itu, raja naga hanya setingkat dewa-dewa. Tidak ada kesalahan tentang itu. Pada saat itu, istana naga bahkan mungkin tidak memiliki dewa-dewa. Dalam 10 tahun, mereka telah tumbuh hingga titik ini. Istana naga memberiku perasaan yang tak terduga. Raja naga tampaknya sangat santai. Adapun seberapa kuat dia, saya pikir dia seharusnya tidak lebih lemah dari tuan domain kita. Setelah mendengar pertanyaan penatua tertinggi pertama dan melihat bahwa semua orang berkumpul di sini, kaisar ilahi sang sui merenung sejenak dan berkata. Dia benar-benar tidak tahu seberapa kuat istana naga itu, tetapi istana naga memberinya perasaan yang tak terduga. Dan kecepatan perkembangan yang mengerikan itu membuatnya merasa tidak percaya. Tampaknya raja naga telah memperoleh warisan naga ilahi yang sejati. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar kata-katanya, mereka juga sedikit terkejut. Meskipun mereka tahu sedikit tentang istana naga, setiap kali mereka mendengarnya, mereka tetap terkejut. 10 tahun langit starlit yang menakjubkan dan menyapu seluruh wilayah adalah langkah yang menantang surga. Ada satu hal lagi, hubungan antara wilayah suci dan istana naga baik sekarang. Jika istana naga bersedia membantu kami, wilayah suci juga harus datang. Raja naga sangat mudah diajak bicara, tapi aku tidak yakin tentang hal semacam ini. Kaisar ilahi sang sui terus berbicara. Tuan domain saat ini sedang menghubungi tuan wilayah suci. Adapun istana naga, haruskah kita mencobanya? Penatua di samping penatua tertinggi pertama berkata dengan cemberut. Untuk meminta istana naga datang dan membantu kami, paling tidak, kami harus cukup tulus. Sebaiknya kita mendiskusikan masalah ini dengan penguasa domain sebelum kita meminta. Jika kita bertindak gegabuh dan membuat raja naga tidak senang, itu akan merepotkan. Penatua tertinggi pertama berkata, Kaisar ilahi sang sui mengangguk. Huh, jika tidak ada dukungan, itu akan menjadi bencana bagi domain kaca kita. Seorang Kaisar ilahi menghela nafas berat, suasana hatinya sangat suram. Semua orang duduk di sana dengan tenang, alis mereka terjalin erat. Penatua tertinggi pertama mengeluarkan airnya dan melaporkan masalah di pihak mereka ke penguasa domain. Dia juga melaporkan beberapa hal mengenai istana naga. Tuan domain telah mengirim pesan. Waktu berlalu menit demi menit. Setengah jam kemudian, tetua tertinggi pertama berkata, Wilayah suci agak ragu untuk membantu kami. Mereka tidak berani datang membantu kita dengan gegabuh. Selain itu, gubernur tahu bahwa muridmu memiliki hubungan yang baik dengan raja naga, jadi dia ingin meminta Green Mountain atau muridmu untuk menguji airnya. Gubernur telah memberi kami dua rencana. Salah satunya adalah bertanya kepada raja naga berapa harga yang harus kita bayar, dan mereka bersedia membantu. Yang lainnya adalah agar gubernur memberi saya satu set sumber daya. Dengan sumber daya seperti itu, akan keistana naga bersedia mengirim orang atau berapa banyak orang yang dapat mereka kirim. Penatua tertinggi pertama memandangi kaisar ilahi sang sui dan berkata, Tentu, aku akan memanggil anak itu. Dia bisa menghubungi raja naga. Kaisar ilahi sang sui mengangguk, berdiri dan berkata, Oke, kelompok kaisar ilahi mengangguk. Untungnya, King Shan kembali kali ini. Kalau tidak, butuh waktu lama untuk menghubungi raja naga. Melihat sosok kaisar ilahi sang sui pergi, salah satu kaisar ilahi berkata perlahan, Apa yang terjadi saat itu adalah sebuah tragedi yang disebabkan oleh suatu kebetulan. King Shan kembali karena hatinya bersama kita, gelais. Beberapa kaisar ilahi di sampingnya mengangguk setuju. FCK, 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 bintang B ini dari istana Ubin berlapis kaca. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah ketika saya mengatakan bahwa istana Ubin kaca Anda lemah? Tuanku hampir mati di sini dalam situasi pertempuran seperti ini. Pada akhirnya, saya harus mengambil tindakan. Huh, kamu masih mengatakan bahwa istana Ubin kacamu adalah wilayah terkuat dan terkuat di langit berbintang yang gemerlap. FCK, kenapa aku merasa itu benar-benar sampah? Aku sangat marah, aku sangat marah. Sekelompok idiot, domain kaca tidak bisa dibandingkan dengan istana naga sejak awal. Namun, saat kaisar dewa sang sui terbang, dia mendengar kutukan teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Kakak perempuan kedua berdiri di samping dengan ekspresi gelap, seolah dia tidak mengenalinya. Adapun prajurit berkaca-kaca di belakangnya, wajah mereka juga gelap saat mereka melihat teknik pertempuran yang tak terkalahkan dari waktu ke waktu. Alasannya adalah teknik pertempuran yang tak terkalahkan baru saja meminta AI dan mendaftarkan namanya, bersiap untuk meninggalkan legendanya di domain VELURIYAM. Video sempurna untuk membunuh kaisar dewa yang jahat. Ketika dia mempostingnya di domain VELURIYAM, itu memang menarik perhatian banyak orang. Sekarang, perang di garis depan terkait dengan krisis seluruh populasi domain VELURIYAM. Video yang mengejutkan seperti itu secara alami menyebar dan ditonton dengan gila-gilaan. Hanya dalam 10 menit singkat, itu telah menerima miliaran perhatian. Dalam video tersebut, postur gagah dari teknik bertarung yang tak terkalahkan memang mengejutkan dan membuat semua orang terkesan. Mereka bahkan merasa kagum di hati mereka. Namun, kata-kata di bagian bawah video membuat warga domain VELURIYAM agak tidak senang. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan secara langsung mengatakan di bawah video bahwa tentara domain VELURIYAM terlalu sampah. Mereka bahkan tidak punya kartu truf. Mereka terlalu tidak berguna. Ini menyebabkan beberapa orang tidak puas, dan mereka mulai membalas. Bagaimana bisa tak terkalahkan dalam teknik pertempuran bertahan? Dia adalah pahlawan besar dari domain kaca, dan seseorang benar-benar mengejeknya. Begitu tak terkalahkan dalam teknik pertempuran mulai memuntahkan dengan liar. Dia langsung mengatakan bahwa domain kaca itu sampah dan tidak bisa dibandingkan dengan istana naga. Dia, bawahan raja naga, dapat dengan mudah menghancurkan dua kaisar dewa iblis, tetapi domain kaca tidak bisa. Itu terlalu sampah. Omelannya sama saja dengan menyalakan satu tong mesiu. Meskipun tak terkalahkan dalam pertempuran telah membunuh dua raja dewa jahat, jika Anda memarahi domain kaca, bagaimana orang lain bisa memanjakan Anda? Jika mereka mengatakan bahwa domain kaca lebih rendah dari istana naga, bagaimana mungkin warga domain kaca mengakui bahwa mereka lebih rendah? Oleh karena itu, ada berbagai macam balasan. Mereka mengatakan bahwa jika mereka tidak menghadapi musuh di kedua sisi dan jika bukan karena pasukan mekanik wilayah kekaisaran menekan mereka, mereka dapat dengan mudah menghancurkan wilayah Cimei. Mereka juga mengatakan bahwa istana naga adalah kekuatan baru. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan domain kaca mereka? Mereka memiliki fondasi lebih dari satu miliar tahun. Meskipun tidak ada kata-kata yang mengatakan bahwa seseorang yang tak terkalahkan dalam teknik pertempuran adalah orang bodoh, ada juga banyak kata-kata yang mengejek. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan ini secara alami dimiliki oleh keyboard warrior. Saat dia mengutuk, dia menjawab. Di samping, para prajurit dari domain kaca hampir tidak bisa membantu tetapi ingin memotong tak terkalahkan dalam teknik pertempuran. Wajah mereka gelap saat mereka menyaksikan teknik pertempuran yang tak terkalahkan memuntahkan seluruh otak mereka. Tak terkalahkan, datang ke sini. Pada saat ini, Dewa Kaisar Sangsui terbang. Ketika dia melihat murid jahat yang mengutuk, dia berteriak dengan wajah gelap. Tunggu Tuan, tunggu aku membalas beberapa kata lagi. Teknik pertempuran tak terkalahkan berkata tanpa mengangkat kepalanya. Orang menyebalkan. Dengan wajah gelap, Dewa Kaisar Sangsui meraih bagian belakang leher teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan terbang menuju ruang konferensi pusat. Tidak dapat melawan, Dewa Kaisar Sangsui mencubit bagian belakang lehernya. Ah, Tuan, sakit. Layani dia dengan benar. Anak ini pantas dipukuli. Permainan yang bagus. Orang ini terlalu sombong. Dia benar-benar menyebut kami tentara berkaca-kaca sampah di otak domain berkaca kami. Aku ingin menghajarnya. Aku juga ingin, tapi anak ini memiliki terlalu banyak kartu truf. Belum lagi hal-hal lain, dia memiliki harta yang bisa menahan serangan para Kaisar Dewa. Apakah Istana Naga benar-benar kuat? Meskipun kebangkitan mereka sangat cepat, fondasi Veluriam Kapitel kami sangat dalam. Apalagi Istana Naga hanya memiliki lebih dari 20 Kaisar Dewa. Jika bukan karena penguasa domain kami dan sekelompok ahli yang menjaga perbatasan wilayah Kekaisaran Mesin, kami pasti tidak akan kalah. Istana Naga mungkin tidak sekuat kita. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan itu memiliki hubungan yang baik dengan Raja Naga, itulah sebabnya kami memiliki begitu banyak harta. Namun, ibu kota Veluriam kami juga memiliki banyak harta karun tertinggi. Di pertarungan terakhir, kami langsung menghabisi lima atau enam dari mereka. Ada lebih dari 20 Kaisar Ilahi di Istana Naga. Seluruh domain kaca kami memiliki lebih dari Istana Naga. Namun, Istana Naga tidak jauh lebih lemah dari kita. Mereka memiliki Naga Ilahi yang legendaris. Mendengar teriakan pejuang yang tak terkalahkan dan melihatnya dibawa pergi oleh wakil komandan resimen, para prajurit di ring pertempuran menertawakan kemalangannya dan mulai berdiskusi. Diprovokasi oleh teknik pertempuran yang tak terkalahkan, mereka juga penasaran tentang seberapa kuat Istana Naga itu dan apakah itu bisa dibandingkan dengan domain kaca mereka. Namun, sebagai prajurit dari domain kaca, menurut pemahaman mereka, mereka masih berpikir bahwa mereka lebih kuat. Fondasi pihak mereka sendiri juga lebih dalam. Grand Supreme First Elder, saya telah membawa murid jahat ini ke sini. Pada saat yang sama, di ruang pertemuan di tengah ring pertempuran, Kaisar Ilahi Sangsui masuk dengan teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan berkata, Batuk-batuk, batuk-batuk, teknik pertempuran tak terkalahkan dirilis. Dia terbatuk dan mengalihkan pandangannya ke Kaisar Ilahi di depannya. Teknik pertarungan junior yang tak terkalahkan menyapa para senior. Dia membungkuk dan buru-buru berkata, Teknik pertempuran yang tak terkalahkan tahu batasnya saat menghadapi para ahli Kaisar Ilahi. He he, tak terkalahkan, kan? Kali ini, Liuli kami harus berterima kasih dengan benar. Membunuh dua Kaisar Ilahi adalah untuk mengurangi masalah besar kita. Penatua tertinggi pertama berkata sambil tersenyum dan memberi isyarat agar Kaisar Ilahi dan teknik pertempuran yang tak terkalahkan untuk duduk. He he, tidak perlu berterima kasih padaku. Bunuh saja aku, bunuh saja aku. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan mengerutkan bibirnya dan duduk sambil tersenyum. Wajah para Kaisar Ilahi di sekitarnya menjadi hitam. Anak ini benar-benar tak tahu malu. Tak terkalahkan, aku memanggilmu ke sini karena aku ingin meminta bantuan darimu. Kaisar Ilahi Sang Sui menepuk pundak Wudi. Tuan, bantuan apa yang Anda ingin saya lakukan? Jika saya bisa melakukannya, saya pasti akan masuk neraka. Wudi mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan benar. Potong omong kosong itu. Masalah ini menyangkut nasib domain berlapis kaca. Anda harus tahu sedikit tentang situasi saat ini di domain berlapis kaca. Kami, domain berlapis kaca, ingin mencari bantuan dari kekuatan lain. Di langit berbintang yang cerah, selain kita, kekuatan terkuat adalah Istana Naga. Kami ingin mencari bantuan dari Istana Naga. Kaisar Ilahi Sang Sui berkata, Tentu saja, jika kami meminta Istana Naga untuk mengirim para ahli untuk membantu kami, domain kaca akan membayar kompensasi yang cukup. Tak terkalahkan, saya mendengar dari Tuanmu bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan Raja Naga dan dapat menghubunginya. Jadi, kami memanggil Anda ke sini untuk meminta bantuan dan meminta bantuan dari domain berlapis kaca. Ini adalah daftar harta karun yang telah diambil oleh domain kaca kami. Kami bersedia membayar sumber daya ini untuk meminta Istana Naga membantu kami melewati masa sulit ini. Selain itu, Istana Naga juga dapat menawarkan persyaratan atau menukar harta karun lainnya. Kami dapat mempertimbangkannya. Tak terkalahkan, masalah ini menyangkut hidup dan mati domain kaca kita. Saya akan menyusahkan tak terkalahkan atas nama domain berlapis kaca. Penatua tertinggi pertama mengambil alih kata-kata Kaisar Ilahi Sang Sui. Dia berdiri dan memberikan daftar taktik pertempuran kepada Wudi. Pada saat yang sama, dia membungkuk dalam-dalam kepada Wudi tentang taktik pertempuran. Ahem, Penatua tertinggi pertama, kamu tidak harus bersikap sopan. Saya dapat menghubungi Raja Naga tentang hal ini, tetapi saya tidak dapat memutuskan situasi spesifiknya. Ketika Wudi dari taktik pertempuran melihat tetua tertinggi pertama berdiri, dia juga terkejut. Dia berdiri dan dengan cepat berkata. Dia tahu bahwa sesepuh tertinggi pertama dari wilayah Ubin Kaca adalah Kaisar Ilahi tingkat kedua. Dia adalah salah satu pakar puncak di seluruh wilayah Ubin berlapis kaca. Situasinya sedikit mendesak sekarang. Jika kami diberi cukup waktu, kami tidak akan dapat menghubungi Anda melalui Invincible. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan untuk wilayah Ubin Kaca kami. Kami tidak punya pilihan selain memikirkan cara untuk menghubungi Istana Naga secepat mungkin. Penatua tertinggi pertama berkata dengan lemah. Situasi saat ini memang sangat mendesak. Mereka harus bersiap untuk mendapat tanggapan dari Istana Naga secepat mungkin. Apakah mereka setuju atau menolak? Mereka harus bersiap terlebih dahulu. Penatua tertinggi pertama, saya dapat menghubungi Bos Wang sekarang. Seharusnya tidak ada masalah. Saya berbicara dengannya belum lama ini. Teknik pertempuran tak terkalahkan segera mengangguk. Dia juga bisa merasakan bahaya di domain kaca. Bahkan Kaisar Langit pun bisa jatuh. Orang bisa membayangkan situasinya. Namun, ketika dia melihat daftar sumber daya di depannya, jantungnya berdetak kencang. Jumlah sumber daya ini benar-benar menakutkan. Berdengung, berdengung, berdengung. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan sedikit mendecahkan lidahnya. Dia mengeluarkan pelat batu komunikasi dan bersiap untuk berbicara dengan Wang Sian. Saat ini, Wang Sian sedang duduk di ruang belajar ke Kaisaran Istana Naga. Dia baru saja menerima pesan dari Gubernur Wilayah Suci. Gubernur Wilayah Suci mengirim pesan. Gubernur Wilayah Kaca telah menghubunginya. Dia ingin Wilayah Suci mengulurkan tangan membantu untuk membantu mereka melewati krisis ini. Wilayah Suci tidak membalasnya untuk saat ini. Pesan dari Gubernur Wilayah Suci juga mengatakan bahwa Wilayah Berkaca mungkin meminta bantuan dari Istana Naga. Dia sedikit terkejut ketika dia melihat pesan ini. Dia tidak menyangka situasi di area kaca menjadi begitu buruk sehingga penguasa area kaca harus meminta bantuan secara pribadi. Bocah yang tak terkalahkan dalam pertempuran kemarin mengatakan bahwa dia membunuh banyak iblis dan monster. Sepertinya anak ini sedang menyombongkan diri. Wang Sian bergumam. Tuan Domain Suci mengiriminya pesan terutama untuk melihat apa yang diinginkan Istana Naga. Jika Domain Kaca menemukan Istana Naga dan Istana Naga bersedia membantu, mereka mungkin setuju. Jika Istana Naga tidak setuju untuk membantu, mereka juga akan menolak. Lagi pula, Domain Kaca beberapa kali lebih kuat dari Wilayah Suci mereka. Jika mereka jatuh ke dalamnya, Wilayah Suci akan berada dalam masalah besar. Berdengung, berdengung, berdengung. Tepat saat Wang Sian berpikir, pelat batu komunikasi di sampingnya bergetar. Eh, tak terkalahkan dalam pertempuran, Wang Sian melihat pesan itu dan membukanya. Wow, Bos Wang, kamu sangat tampan hari ini. Tepat ketika dia membuka video, dia mendengar suara berlebihan yang tak terkalahkan dalam pertempuran. Ini membuat wajahnya sedikit gelap. Muntahkan. Dia berkata langsung tanpa mengucapkan sepatah katapun. He he, Bos Wang, ada sesuatu yang penting, dan ini sangat penting. Namun, ini terkait dengan Domain Berlapis Kaca. Bos Wang, senior dari area kaca ingin saya menghubungi Anda dan meminta dukungan dari Istana Naga. Tak terkalahkan berkata sambil tersenyum. Hah. Ketika Wang Sian mendengar kata-kata tak terkalahkan dalam teknik pertempuran, dia sedikit mengangkat alisnya. Dia mengetuk meja dengan ringan dan terus menonton Invincible in Battle Teknik. Bos Wang, Domain Berlapis Kaca tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Domain Kaisar Mesin telah menahan sejumlah besar pakar mereka. Sesuatu hampir terjadi pada Domain Cimei belum lama ini. Jika bukan karena teknik pertempuranku yang tak terkalahkan keluar pada saat kritis dan menggunakan labu pembunuh abadi dan tanah bekas luka yang mulia untuk mengendalikan sekelompok harta untuk membunuh dua kaisar dewa jahat, aku khawatir legion ketiga akan menderita, kerugian besar. Batuk, Batuk, aku sudah terlalu banyak bicara. Domain Veluriam meminta dukungan Istana Naga untuk membantu mereka menyelesaikan krisis ini dan menawarkan banyak hadiah. Bos Wang, lihatlah. Ini adalah daftar hadiah yang diberikan Domain VLURIYAM kepada saya. Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran berkata saat dia mengeluarkan daftar sumber daya dan menunjukkannya ke kamera. Mata Wang Sian berbinar saat dia memindai daftar itu. Sumber dayanya sebagian besar adalah batu-batu berwarna ganda yang digelasir. Ada juga batu lima warna dan harta karun lainnya. Imbalannya memang sangat murah hati. Jika Istana Naga menyerap jumlah sumber daya ini, itu akan mampu menghasilkan setidaknya selusin pusat kekuatan tingkat kaisar ilahi. Sepertinya Domain Kaca benar-benar mengalami krisis. Kalau tidak, mereka tidak akan mengambil begitu banyak harta. Selain itu, harta ini hanya untuk membantu mereka mengatasi krisis. Saya rasa selusin kaisar ilahi akan dapat menyelesaikannya. Wang Sian berpikir sendiri, kesepakatan ini bisa dilakukan. Jika Istana Naga ingin menghasilkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar ilahi, mungkin perlu 1 hingga 2 tahun untuk menghasilkannya dengan sumber daya yang mereka miliki sekarang. Kecepatan ini mungkin sangat cepat untuk Domain lain. Namun, itu sangat lambat untuk Istana Naga. Selama mereka membantu Area Kaca untuk mengatasi krisis ini, mereka akan mampu menghasilkan lebih dari 10 kaisar dewa. Itu cukup bagus. Bos Wang, pembangkit tenaga listrik dari Area Kaca juga mengatakan bahwa jika Istana Naga memiliki permintaan, mereka dapat memintanya secara langsung. Melihat Wang Sian ragu-ragu dan tidak mengatakan apa-apa, tambah tak terkalahkan. Kamu bisa membuat permintaan. Wang Sian mengangkat alisnya dan menyipitkan matanya sedikit. Baiklah, tak terkalahkan. Beritahu mereka bahwa jumlah sumber daya yang mereka berikan dapat dikurangi. Namun, Istana Naga menginginkan semua mayat Yaoshi yang telah kita bunuh. Jika mereka setuju, aku akan membawa ahli dari Istana Naga. Kata Wang Sian. Huala, ketika para tetua tertinggi yang duduk-duduk tak terkalahkan dalam pertempuran mendengar kata-kata Wang Sian, sedikit kegembiraan melintas di mata mereka. Mereka segera berdiri. Raja Naga, datanglah sendiri. Sebuah lengkungan surgawi juga mengeluarkan raungan rendah dalam kegembiraan. Sedikit kegembiraan melintas di matanya. Raja Naga mampu membunuh seorang penyihir dalam sekejap. Menurut pendapat mereka, kekuatan Raja Naga harus mendekati milik penguasa domain mereka. Jika Raja Naga secara pribadi membawa orang, maka hadiahnya tidak akan banyak. Selain itu, tidak masalah jika iblis jahat diberikan ke Istana Naga. Apa yang mereka inginkan adalah melewati krisis ini. Ada pun mayat iblis jahat, meskipun mereka sangat berharga, mereka sudah mati. Apa gunanya memiliki mayat-mayat ini? Tak terkalahkan, segera setujui Raja Naga. Jika Raja Naga bersedia membawa orang secara pribadi, maka kami pasti tidak akan memberikan hadiah yang lebih sedikit kepada Istana Naga. Penatua tertinggi agung dan yang lainnya saling memandang dan segera berbicara dengan Woody. Wang Sian yang ada di video itu mendengar kata-katanya dengan sangat jelas. Baiklah, aku akan bergegas sekarang. Kirimkan saya koordinat planet yang paling dekat dengan wilayah suci. Jika Istana Naga bersedia membantu, saya rasa mereka juga akan bersedia membantu jika Anda mengundang wilayah suci. Wang Sian menjawab secara langsung. Terima kasih atas bantuanmu, Raja Naga. Kami akan sangat berterima kasih kepada Anda. Penatua tertinggi pertama dan yang lainnya segera berkata. Baiklah, aku akan menutup telepon sekarang. Wang Sian mendengar rasa terima kasih dari sisi lain dan berbicara dengan teknik pertempuran yang tak terkalahkan sebelum menutup telepon. Hei hei, Bos Wang masih enak diajak bicara. Dengan bantuan Bos Wang, mari kita tidak membicarakan hal lain. Kita dapat dengan mudah menghancurkan iblis dan monster kecil. Sembilan naga dewa datang, bahkan iblis itu akan gemetar. Melihat video berakhir, teknik pertarungan tak terkalahkan mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan bangga. Hei hei, Penatua tertinggi pertama dan yang lainnya tersenyum, merasa lebih baik. Tak terkalahkan, aku akan memberimu alamat nanti. Anda mengirimkannya ke Raja Naga. Kami akan pergi dan secara pribadi menyambut Raja Naga dan yang lainnya. Penatua tertinggi pertama dan yang lainnya berkata. Baiklah, baiklah. Wudizan menganggup dan tiba-tiba menyipitkan matanya. Penatua tertinggi pertama, Kaisar Celestial Senior, saya sudah lama mengagumi Anda, Wudizan. Bisakah kamu berfoto denganku? Saat Wudizan berbicara, dia mengeluarkan airnya dan berkata sambil tersenyum. Eh, oke, oke. Raja yang saleh dari domain kaca sedikit terkejut dan segera menganggup. Itu hanya sebuah foto. Mereka secara alami akan bekerja sama dengan seorang anak. Apa sih yang kamu lakukan? Raja yang saleh dari sang sui melihat tingkah lakunya yang aneh dan merasa bahwa orang ini tampaknya tidak melakukan perbuatan baik, jadi dia bertanya kepadanya. Apa itu, tuan? Itu hanya foto. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan dengan tergesa-gesa menjelaskan. Setelah foto diambil, dia tidak bisa menahan tawa. Kaisar Ilahi tidak terlalu memperhatikannya dan segera melaporkan berita itu ke penguasa domain, bersiap untuk hal berikutnya. Sementara itu, teknik pertarungan tak terkalahkan membuka airnya dan melihat foto dirinya dan kaisar dewa lainnya dengan sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Sekelompok adik laki-laki, perhatikan saat kamu berbicara denganku. Lihat foto saya dan kaisar ilahi Anda barusan, HMPH-HMPH. Kamu sampah? Jangan sombong di tempatku di masa depan. Saya baru saja menghubungi bos saya Wang, Raja Naga dari Istana Naga. Apakah Anda tahu mengapa Anda menghubungi Istana Naga? Domain kaca Anda sedang dalam krisis sekarang. Minta bantuan Raja Naga dan Undang Istana Naga di bawah kehadiranku. Raja Naga siap untuk datang secara pribadi untuk membantu Anda. Ketika saatnya tiba, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan Istana Naga dan melihat celah antara Anda dan Istana Naga. Hei hei, bos saya Wang telah tiba dan dengan mudah menyelesaikan krisis di domain Veluriam Anda. Di masa depan, lebih patuh padaku. Aku juru selamatmu. Hei hei, melihat kata-kata yang dia edit, dia tidak bisa menahan tawa. Bersama dengan foto grup yang baru saja dia ambil, dia mengirimkannya. Di domain Veluriam, banyak orang yang mengejeknya di bawah pesan pertama tak terkalahkan dalam teknik pertempuran. Melihat pesan ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Koma, Perdana Menteri Gui, beritahu para murid kaisar ilahi Istana Naga untuk bersiap. Di posisi Istana Naga, Wang Sian memanggil Perdana Menteri Gui dan memberitahunya tentang masalah di domain Veluriam. Itu Raja Naga. Kali ini, domain Veluriam memang merupakan peluang besar bagi Istana Naga kita. Jika kita bisa mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar, itu akan menjadi peningkatan besar bagi Istana Naga kita. Perdana Menteri Gui mengangguk. Ya, kali ini, kita juga bisa belajar lebih banyak tentang wilayah Cimei dan wilayah kerajaan mesin. Wang Sian menganggukkan kepalanya. Dia sudah tahu sedikit tentang wilayah Cimei. Itu adalah energi iblis yang telah terbangun di bumi. Kejahatan adalah nama di bumi. Di langit berbintang yang cerah, terkadang disebut jahat, atau jahat. Adapun mengapa disebut jahat, Wang Sian tidak yakin. Kejahatan memiliki kemampuan yang sangat kuat. Mereka bisa dipanggil keluar dengan cara tertentu. Pemanggilan tidak dibatasi oleh jarak. Pelaku kejahatan yang dipanggil dibatasi oleh sumoner, tetapi sarang jahat pelaku kejahatan akan dipanggil bersama dengan pelaku kejahatan. Sarang jahat ini memiliki kemampuan yang menakutkan. Itu bisa mengasimilasi makhluk menjadi pelaku kejahatan, mengurangi rasionalitasnya. Sejumlah besar penjahat dipanggil, mengasimilasi pemanggil, menyebabkan kekacauan dalam kehampaan dan meningkatkan kekuatan mereka. Kali ini, domain VLURIYAM dalam bahaya karena domain VLURIYAM telah mendeteksi bahwa penjahat yang dipanggil telah kembali. Setan-setan itu sangat kuat. Ada sejumlah besar setan di gua setan dan ada pemimpin setan. Dalam pertempuran iblis, mereka biasanya membawa serta gua iblis dan menyerang dengan sejumlah besar iblis. Namun, ada juga kelemahan yang fatal. Yaitu begitu kekuatan lawan kuat, mereka akan dapat melakukan serangan balik dan menyerang gua iblis dan membunuh semua iblis. Alasan mengapa Wang Sian menyetujui undangan dari domain berlapis kaca adalah pertama karena hadiah mereka dan kedua untuk iblis disarang iblis dan sarang iblis. Jika istana naga ingin berkembang pesat, mereka harus melalui perang dan pembantaian. Jelas, wilayah Cimei adalah pilihan yang bagus. Bas, bas, saat ini, tak terkalahkan mengirim lokasi dengan pesan seperti itu. Ketika Wang Sian melihat pesan ini, dia langsung berdiri. Perdana Menteri Gui, kali ini saya akan pergi sendiri. Setelah saya sampai di sana, saya akan membangun istana naga di lautan domain kaca. Aku akan menunggu perintahmu kalau begitu. Dia menginstruksikan Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Wang Sian menggerakkan tubuhnya dan menghilang di saat berikutnya. Dia muncul di depan formasi teleportasi istana naga. Setelah memasuki formasi teleportasi, Wang Sian tiba di area wilayah suci. Itu adalah planet vital yang terletak di dekat wilayah tengah wilayah suci. Sekarang istana naga telah mendirikan istana naga di lusinan planet di wilayah suci, jauh lebih nyaman untuk melakukan perjalanan ke dan dari istana naga. Setelah terbang keluar dari istana naga, Wang Sian menggunakan formasi teleportasi wilayah suci dan terbang cepat menuju perbatasan antara wilayah suci dan wilayah ubin berlapis kaca. Suara mendesing. Dia terbang jauh ke sebuah planet di perbatasan antara wilayah suci dan area kaca. Dengan lompatan, Wang Sian muncul dalam kehampaan. Dia membentangkan sayap sucinya yang baru jadi dan melihat ke depan. Dia menyipitkan matanya sedikit dan ekspresi keinginan muncul di pupilnya. Aku bertanya-tanya seberapa cepat aku bisa terbang dengan kecepatan penuh. Dia mengepakkan sayapnya sedikit dan menghilang kecakrawala di saat berikutnya. Menurut beberapa catatan, dibutuhkan 10 hari bagi pembangkit tenaga kaisar ilahi tingkat pertama untuk mencapai planet kehidupan terdekat di domen kaca dari batas wilayah suci. Namun, dengan kecepatan Wang Sian, kali ini akan dipersingkat puluhan kali lipat. Wang Sian bolak-balik melalui kehampaan dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dia menerobos ruang dan terbang ke celah di antara ruang. Dia seperti sinar cahaya saat dia berlari ke depan dengan cepat. Satu jam kemudian, Wang Sian menurunkan kecepatannya dan keluar dari celah luar angkasa. Dia melihat posisinya dan mengungkapkan senyum. Satu jam. Kecepatanku benar-benar menakutkan. Wang Sian melihat waktu dan jarak. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia terus terbang selama tiga menit sebelum sebuah planet kehidupan muncul di depannya. Dengan persepsi spiritualnya, dia tiba di gedung ikonik di planet ini, sebuah menara tinggi. Saat ini, sekelompok orang sedang mengatur sesuatu di menara tinggi. Saat berikutnya, Wang Sian berdiri di peron tinggi. Sekelompok orang di samping belum menyadari kedatangannya. Ku dengar Raja Naga akan segera datang ke tempat kita. Oh, Raja Naga dari Istana Naga. Kita akan cukup beruntung untuk bertemu dengannya nanti. Apakah menurut kalian Raja Naga lebih kuat atau Tuan Domain kita? Tentu saja itu adalah Tuan Domain kami. Tuan Domain kita telah menjadi kaisar dewa 50 juta tahun yang lalu. Dia bisa menutupi langit dengan satu tangan dan sangat kuat. Bahkan pencipta mesin royal teritori takut pada penguasa Domain kita. Raja Naga juga harus sangat kuat. Saya hanya tidak menyangka bahwa medan perang antara Domain berlapis kaca dan Domain Cimei akan sangat berbahaya. Kami terpaksa meminta bantuan. Untungnya, Istana Naga bersedia membantu kami. Ini terutama karena penguasa Domain kami dan sekelompok pakar ditempatkan di perbatasan Domain Kaisar Mesin untuk mencegah Domain Kaisar Mesin menyerang. Jika tidak, kita akan dapat dengan mudah menghabisi Domain Cimei. Saat ini, anak yang bernama tak terkalahkan dalam teknik pertempuran di AI itu terlalu arogan. Dia benar-benar mengatakan bahwa kita lebih rendah dari Istana Naga dan kita adalah sampah. Aku sangat marah. Jika saya melihatnya, saya pasti akan menghajarnya. Mulut anak itu bau seperti dia makan kotoran. Namun, memang benar bahwa dia membunuh dua setan dewa langit tingkat pertama. Sepertinya dia membunuh mereka melalui harta karun. Apalagi anak ini bisa berfoto bersama kami para dewa surgawi. Dia sangat cakep. Saya mendengar dari tentara di garis depan bahwa anak itu jauh lebih arogan. Sayangnya, pria ini memiliki hak untuk menjadi sombong. Namun, saya mendengar bahwa banyak tuan dan nyonya muda bersiap untuk mengajarkan pelajaran taktik pertempuran yang tak terkalahkan itu. Mereka mengatakan bahwa selama dia makan di Domain berlapis kaca, mereka akan menemukan orang-orang yang mengotori makanannya. Saya pikir ini adalah cara untuk menghadapi pria seperti ini. PFFT? SHT? Hahaha. Di menara tinggi, sekelompok orang sedang tertawa dan mengatur barang-barang sambil mengobrol. Wang Sian, yang berdiri di samping, sedikit terpanah saat mendengar kata-kata mereka. Dia sangat terdiam. Sudah berapa lama sejak yang tak terkalahkan tiba di area kaca. Dia sudah terkenal di seluruh area kaca, namun dia masih harus SHT di berasnya. Luar biasa! Luar biasa! Siapa? Siapa kamu? Siapa kamu? Pada saat ini, seseorang tiba-tiba menyadari kehadiran Wang Sian. Dia benar-benar terpana dan menatapnya dengan mata lebar dan kewaspadaan. Di mana Kaisar Langit Ubin kacamu? Wang Sian bertanya kepada mereka dengan acuh tak acuh. Kaisar Langit Ubin mengkilap, setelah mendengar kata-kata Wang Sian, orang-orang yang berdiri di platform tinggi sedikit terkejut. Mereka menatap Wang Sian dengan mata lebar. Ada mahkota lima warna di kepalanya dengan lambang naga dewa di atasnya. Dia mengenakan kostum naga dewa delapan warna, memberi orang perasaan yang mendalam. Kamu? Kamu adalah Raja Naga. Murid seorang tetua berkontraksi sedikit saat dia bertanya ragu-ragu. Ya, Wang Sian mengangguk lemah dan bertanya lagi, di mana Kaisar Ilahi Liuli? Salam, Raja Naga. Salam, Raja Naga. Tubuh lelaki tua itu bergetar dan dia langsung berlutut. Orang-orang di sekitarnya bereaksi dan tubuh mereka gemetar sebelum mereka berlutut. Yang Mulia, Kaisar Langit kita bergegas menuju kita. Kaisar Surgawi berkata bahwa Anda akan datang dan meminta kami untuk bersiap. Saya tidak berharap Anda tiba begitu cepat. Orang tua itu berbicara dengan hormat. Ya, Wang Sian mengangguk dan menunjukkan senyuman. Sepertinya dia terlalu cepat dan tiba lebih awal. Aku di sini. Namun, pada saat ini, dia melihat ke bawah dan melihat tiga Kaisar Langit bergegas mendekat. 2.920